Pada saat kita sudah menyentuh Rukun Yamani, tiba-tiba ada beberapa perempuan, ada 6, laki-laki ada 3, mereka katakan, ayo mau cium hajaran, kadang-kadang mereka bilang 50, 50 real gitu ya. Tapi kita sudah berniat tidak akan mengikuti orang itu, karena kita pernah tahu ceritanya. Tapi suatu saat kita sedang merayap di jinding dari Rukun Yamani sampai Hajar Raswat, tiba-tiba di sebelah saya kan masih termasuk rombongan Maktur, diajak ngomong untuk ikut cium hajaran, dia diam saja, terus akhirnya dia jawab Indonesia, Indonesia saja. Tapi kemudian dia menjawab dengan kalimat tuli, kata tuli maksudnya. Ya, tuli, mungkin mereka jengkel karena tidak ditanggapi. Spontan ya, seperti saya setelah dihajar di Betullah, itu mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, kan spontan kita tidak suka, apalagi itu orang Indonesia, gitu loh. Jadi spontan saya bilang, itu tidak baik, kamu orang Indonesia, kita orang Indonesia. Enggak, merah-merah, saya cuma menegur, jangan bicara seperti itu di Betullah. Dan kita sama seorang-orang Indonesia, jangan bikin malu Indonesia. Rombongan yang perempuan-perempuan tadi, lebih memaksa lagi, lebih memaksa karena kami tidak menggubris, mereka mengelarkan kata-kata kasar tadi. Tuli kamu. Orang mau, kita kan bertanya dia bilang. Tapi dengan nada yang sangat-sangat kasar, sehingga saya tidak terpancing. Ibu ini, Ibu Rita langsung menanggapi bahwa ini di Betullah kok berbicara kasar, gitu loh. Nah, kemudian akhirnya rupanya teman-temannya yang lain datang. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki dan perempuan. Yang datang kira-kira ada sekitar delapan orang. Mereka beriringan, datang, memegang tangan saya, yang laki-laki. Saya patahkan tangan kamu. Saya bunuh kamu semua di sini, katanya. Jangan main, jangan, jangan, apa, macam-macam di sini ya, katanya. Nah, jadi, yang perempuan mau yang laki-laki. Komplotannya semua. Nah, jadi sehingga saya rasa memang, memang selama ini saya atau kami semua sudah mendengar cerita hal-hal seperti ini. Hanya mendengar cerita. Tapi memang setelah ada kejadian yang kita alami, tiba-tiba banyak, kelompok itu datang banyak sekali. Tidak tahu dari iman, pasti lebih, karena mereka nyelip-nyelip di antara yang peserta tawa. Jadi, mungkin pesan-pesan kita, jadi, jangan, lebih baik jangan ditanggapin, jangan di ini, karena, enggak apa-apa. Lebih baik diam saja, karena tadi, ya, sempat kan kita, ya, terpancing, atau kita pastilah. Janganlah berkata begitu, mereka tambah kasar. Sampai akhirnya, mereka kata-kata yang lebih kasar lagi, akhirnya lebih baik kita. Jadi, bagi jemaah-jemaah yang lain, insya Allah, enggak usah ditanggapin. Karena banyak kejadian, kalau tidak dealing di depan, begitu sudah jemaah asfad, itu lebih diporotin. Bisa sampai ribu. Sampai ribu real. Jadi, kalau misalnya tidak, tidak, tidak deal dulu lah, istilahnya. Kalau memang mau mengadakan, kita lebih baik tidak. Tapi, kalau ada yang mau dealing, dealing di depan. Dealing di depan. Ya. Kalau harga tidak sesuai, enggak usah. Enggak usah.